Dan juga menjadi perhatian saudara, lonjakan kasus COVID-19 terjadi di India. Pada Senin kemarin, penambahan kasus positif mencapai lebih dari 270 ribu dalam sehari. Lonjakan kasus COVID-19 terjadi setelah jumlah ritual keagamaan diadakan dan mengundang kerumunan warga. Salah satu ritual yang dihadiri ribuan orang adalah kumela saat warga berkumpul di Sungai Gangga pada pertengahan April lalu. Pasca ritual ini ratusan orang terkonfirmasi positif corona hanya di wilayah hari tuar. Jumlah kasus positif melonjak drastis dan pada Sabtu hingga Senin kemarin saudara, setiap harinya tembus 250 ribu orang terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini kasus konfirmasi positif corona di India mencapai angka 15 juta. Pada Senin kemarin, ada penambahan lebih dari 273 ribu kasus positif dalam sehari. Sejak hari Minggu, sudah ada lebih dari 1.600 kasus kematian. Pemerintah meningkatkan fasilitas pengujian COVID-19 dengan lebih dari 267 juta pengujian telah dilakukan. Pemerintah meningkatkan fasilitas 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 pengujian telah dilakukan. Selain itu, adanya mutasi virus corona bisa menjadi penyebab meningkatkan kasus positif. Menteri Kesehatan menyebut tingkat vaksinasi di India tinggi dan tren kasusnya menurun. Hal ini diduga membuat warga di sana abai akan protokol kesehatan. Kedua yang paling penting adalah karena mereka sudah vaksinasi tinggi jumlah konformasi kasusnya menurun mereka lupa mereka kurang waspada mereka mengendorkan protokol kesehatan memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak. Kita sekarang alhamdulillah PPKM Mikro dan program vaksinasi sudah bisa menurunkan laju penularan, kasus konformasi, keterisian rumah sakit, tolong kita jaga diri kita, kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, kita tetap disiplin menjalankan protokol 3M, kita tetap mematuhi aturan PPKM Mikro yang menurut kami sudah sangat baik jalannya, kalau itu bisa kita tetap jalankan insya Allah di masa Ramadan ini dan Idul Fitri kita tidak usah mengalami seperti yang ada di India. Soal penanganan COVID-19 di India, kita tanyakan langsung kepada pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya KBRI di New Delhi, Hanafi. Pak Hanafi, selamat sore dengan Friska di sini. Pak Hanafi, kalau kita lihat tadi data terbaru lebih dari 200 ribu kasus dalam sehari. Saat ini penanganan pemerintah di sana seperti apa dengan lonjakan kasus yang luar biasa, bahkan lebih besar dibandingkan dengan lonjakan COVID-19 awalnya di sana ya Pak Hanafi? Betul. Dulu gerombang pertama itu maksimal 100 ribu, sekarang tiba-tiba 270 ribu hari kemarin dan sebelumnya. Pemerintah yang dilakukan melakukan, yang pertama melakukan pembatasan-pembatasan, tapi tidak seperti yang rumah pertama di mana dilakukan lockdown, tapi ini sifatnya lebih regional. Contohnya seperti di, apa namanya, Pemerintah New Delhi, dari minggu, dua minggu yang lalu meneratkan night curfew. Jadi jam 10 malam, sampai jam 5 pagi tidak boleh keluar. Kemudian kemarin ada weekend curfew, dari hari Jumat sampai hari Semin tidak boleh keluar. Dan ini hari Semin kemarin diumumkan ada curfew untuk satu minggu. Jadi untuk satu minggu ini akan ada pembatasan-pembatasan yang diizinkan hanya yang penting-penting dan ursin saja. Itu yang dilakukan oleh pemerintah, dan diikuti oleh pemerintah-pemerintah negara bagian yang lain. Di Mata Rasa, di Putar Pradesh, sudah mulai melakukan pembatasan-pembatasan yang sama. Dan kemudian satu lagi, kemarin sore, gini kan ini untuk vaksinasi, sebenarnya sudah bergerak dengan bagus, tapi belum memenuhi target dan kalah cepat sama perkembangan COVID-nya. Kemarin sore dari pemerintah memutuskan bahwasannya mulai Sabtu Mei akan dilakukan pembatasan vaksinasi. Jadi yang sebelumnya itu dibatasi dari 50 tahun ke atas, kemudian yang ini saat ini sedang 45 sampai 60, tapi karena kondisi ini mau dibebaskan, sebenarnya semua harus segera vaksin di pihak umur lagi. Sira-sira seperti itu dilakukan oleh pemerintah. Nah tentu yang jadi pertanyaan kami di sini, mungkin ada kerabat atau keluarganya yang saat ini berada di India, kondisi WNI di sana seperti apa pantauan KBRI? Seperti apa untuk memantau apakah ada WNI yang terkonfirmasi ikut dalam lonjakan kasus positif ini atau seperti apa Pak Hanafi? Ya, sebagai informasi WNI saat ini tertata 750-an orang, yang tersebar di sekitar 10 negara bagian dari KBRI ini. Jadi saat ini kami sudah melakukan upaya mulai dari yang paling mudah, yaitu untuk menyampaikan timbulan melalui media sosial, kemudian juga dilakukan engagement dengan mereka, baik melalui zoom meeting ataupun karena sudah 750 tidak terlalu banyak, kami juga sudah mulai menghubungi satu per satu untuk menanyakan kondisi masing-masing. dan memang pada saat ini tertakat ada sekitar 20 WNI yang sedang melakukan isolasi mandiri karena hasil gasnya positif. Oke, nah sejauh ini isolasi mandiri, tapi kondisinya mereka seperti apa untuk yang WNI yang juga terkonfirmasi positif ini Pak Hanafi? Kalau untuk kondisi yang pemantauan kami variatif, ada yang cuma positif saja, pasti tidak merasakan gejala apapun. ada juga yang merasakan OTG, ada yang merasakan filet, batu, demam, tapi tidak ada yang terpihir lah. Jadi tadi kami juga sampaikan kepada mereka, kalau memang kondisi merasa menurun, jangan ragu-ragu untuk segera menunjuk rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut, dan juga menyampaikan kepada kami. Oke, kita tentu tidak berharap, tapi antisipasinya kalau ada yang bergejala, atau ada yang merasa terkonfirmasi COVID-19 dengan kondisi yang tidak baik, tentu akan mencari fasilitas rumah sakit terdekat. Menurut patawan dari KBRI, sejauh ini Pak Hanafi, apakah fasilitas kesehatan dengan lonjakan kasus yang begitu banyaknya masih mencukupi atau tidak di India, di berbagai negara-bagian di sana? Kalau untuk berbagai negara-bagian, mungkin kondisinya berbeda-beda, karena lemah onjakannya dari berbagai negara-bagian itu juga berbeda-beda. Kalau untuk New Delhi sendiri, walaupun mencukupi, namun memang sudah mulai terasa agak sulpit. Tidak seperti sebelumnya, jadi misalnya, ini kita mencapasang kabar, maksudnya ketersediaan tempat tidur, untuk New Delhi yang sebelumnya sekian 10 ribu, hanya tinggal 5 ribu. Jadi memang menurun. Dan ini juga menjadi pembahasan media di sini juga, dari berbagai pihak, melalui media tempat mendorong supaya pemerintah segera menyediakan, menambah fasilitas kesehatan yang dirasa perlu untuk menghadapi lonjakan kasus ini. Kalau untuk khusus warga negara Indonesia, Pak Hanafi, apakah ada kerjasama dengan pemerintah di sana? Misalnya, ada rujukan rumah sakit terdekat, tercepat, apabila ada yang merasakan COVID-19 dengan gejala yang perlu penanganan lebih lanjut? Kalau untuk pemerintah India, ini kalau keterangan khusus tidak ada, karena memang di pemerintah India sudah memberikan pemakanan kelebaran untuk keadaan negara, yaitu keluarga, masing-masing daerah, ini sudah punya rumah sakit itu juga sendiri-sendiri. Jadi, masing-masing daerah memiliki satu rumah sakit untuk menjadi sejati di seling sekian puluh rumah sakit dan masing-masing melalui untuk daerah itu sendiri. Dan itu sudah disampaikan semuanya pada masyarakat. Baik, berserat India maupun. Tapi yang jelas yang tadi ditekankan adalah terpantau semua ya Pak, kondisi kurang lebih 750 WNI yang ada di India. 750 dan kami panggungan dan kami pantau 111. terakhir Pak Hanafi, agar jadi pelajaran juga untuk masyarakat yang ada di Indonesia, kemarin Menteri Kesehatan juga sudah menegaskan jangan sampai lengah. Tapi Pak Hanafi yang ada di sana yang memantau langsung apa yang harus dipelajari oleh warga negara Indonesia agar tidak mengalami kasus yang sama dengan India, lonjakan kasus yang luar biasa. Ya, betul apa yang disampaikan Pak Menkes tadi bahwa telah berhasil menurunkan angka dari 100 ribu ke lebih bawah 10 ribu itu kemudian memang jadi ada pemikiran dalam tanpa itu ini kayaknya sudah selesai. Nah, kemudian jadilah kemudian lengah. Masyarakat ini diceroboh sudah mulai bertumpul lagi, mulai melakukan banyak kegiatan lagi, tapi tanpa menerapkan sokongan kesehatan. Jadi, saya dengar di Indonesia juga sudah mulai merendah, konon katanya sudah mulai merendah, hidup mulai berjalan normal, tapi belajar dari India ini tentunya juga normalnya jangan normal-normal banget, tapi normal baru. Ini normal, karena memang kondisinya sudah tidak normal lagi. Jadi, tetap memperhatikan sokongan kesehatan minimal, masker dan hand sanitizer. Itu yang pertama, dan yang kedua yang terdiharapan kami juga semoga untuk program vaksinasi di Indonesia segera dapat dituntaskan. Ya, betul. Angkanya menurun vaksinasi jalan, tapi protokol kesehatan tidak boleh abaikan, karena coronanya masih ada COVID-19 di sekitar kita. Baik, terima kasih. waktunya. Pak Hanafi, pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya KBRI di New Delhi, India.